Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Amat Channel untuk video kali ini saya akan membuat rangkaian penurun tegangan untuk AC jadi penurun tegangan untuk tegangan 220V bisa diatur dari 0-220V dengan peralatan seadanya, komponen seadanya pertama saya menggunakan tristor BTA16 yang artinya 16A ini juga bekas kemudian kapasitor dengan ukuran 630V yang seperti ini dan selanjutnya adalah resistor dengan kode gelang seperti ini yang menunjukkan nilai hambatan 200 Ohm kemudian resistor yang kecil ini dengan kode gelang seperti ini yang mempunyai nilai hambatan 4,7 Kilo Ohm dan ini adalah Diat banyak dijumpai di peralatan elektronik dengan kode DB3 silahkan teman-teman cari oke sekarang langsung saja kita ini kita sambung-sambungkan ini saya panjangkan dulu kaki-kaki pada transistor ini ya untuk nama-nama komponen sudah saya tulis di deskripsi silahkan dilihat ya teman-teman oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe di bawah ya supaya tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang saya bagikan di hari berikutnya karena tutorial saya sangat bermanfaat ya bagi teman-teman dan jika teman-teman suka dengan video saya silahkan di like dan isi kolom komentar di bawah jika ini bertanya nah seperti ini saya panjangkan kaki-kakinya kita akan soldarkan resistor yang besar terlebih dahulu resistor ini sekitar 1 ampere kemudian kita sambungkan ke kapasitor seperti ini dan ini diet tadi disambung ke resistor yang kecil saya harap untuk teman-teman kalian tidak skip video yang saya buat ini ya karena nanti kalau di skip teman-teman akan kebingungan dalam rangkainya pengontrol atau penurun tegangan yang saya buat ini bisa untuk mengurangi cahaya bisa untuk meredupkan lampu ya namanya penurun tegangan penurun tegangan AC dan untuk mengatur kecepatan kipas juga bisa untuk kaki tengah transistor ini kita panjangkan sekali nah ini saya akan perdekatkan dulu rangkainya seperti ini ini sangat jelas ya saya harap teman-teman tidak kebingungan dalam menirunya komponennya sangat sedikit dan mudah didapat nah ini saya juga membutuhkan potensiometer ini adalah 500 kg inilah yang akan kita pakai untuk memutar atau mengurangi tegangan yang sesuai kebutuhan tadi ya sebelumnya saya pernah membuat penurun tegangan DC yang seperti ini nah jika teman-teman ingin melihat video nya ada di atas ya silahkan di klik ada perbedaan antara DC dan AC kalau yang saya buat ini untuk AC nah seperti ini jalurnya ini untuk arus AC masuk ya teman-teman kita cuma membutuhkan 2 kabel karena dari tegangan AC tadi kita ambil searah saja 1 kabel nanti akan lebih jelas kalau mengikuti ya ini saya menggunakan dinamo bentar ya silau saya menggunakan dinamo dengan inputnya 120 watt ini akan kita atur kecepatannya nanti ini ya ini akan kita rangkaikan salah satu kabel ke dinamo aku dekatkan dulu ini kita membutuhkan satu kabel ya teman-teman satu kabel ini nanti akan kita potong disini ada yang lupa ya teman-teman sebenarnya salah satu kaki potensio ini kita sambungkan ke tengah bukan salah satu ya tapi yang sebelah sini jadi kaki yang terhubung dengan kecepatan kapasitor kita sambungkan ke tengah ke tengah pada kaki potensio nah seperti ini kita hubungkan seperti ini oke sekarang akan kita tes jangan disentuh komponen-komponen itu karena ada tegangan tinggi kita akan putar dulu kita cari ke kiri nah ini dia karena malam ini sudah malam saya tidak berani mutar terlalu kencang menunjukkan sudah jam setengah satu jadi cukup segini dulu nah ini rangkaiannya seperti ini dan cara menyambungnya juga seperti ini sangat simple rangkaian ini sudah saya buat berkualitas jika ingin teman-teman lebih simple lagi teman-teman hanya membutuhkan transistor potensio resistor hanya tiga itu mati lampu ya rangkaian ini saya perjelas lagi nah seperti ini jika ingin menggunakannya untuk kedua kapasitor ini bisa menggunakan ukurannya berbeda yang jelas lebih dari 300 volt ini resistor ini diat dan ini IC nya IC yang saya gunakan tipe ini ya teman-teman ini banyak sih kalau mau cari di tempat-tempat barang barang yang tidak terpakai barang elektronik sangat sederhana sekali untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe di bawah ini kapasitor oke saya rasa cukup sampai disini video yang saya buat ini semoga bermanfaat salam jempol selamat menikmati selamat menikmati